Video kali ini adalah video tentang seri getaran dan gelombang. Materi getaran dan gelombang merupakan materi yang sangat mudah dipahami karena aplikasinya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini, kita hanya membatasi materi khusus tentang getaran. Dan materi tentang gelombang akan kita bahas di video selanjutnya. Dalam video ini, akan dijelaskan secara singkat tentang hal-hal yang penting dalam mempelajari getaran yakni periode, frekuensi, amplitude, dan beberapa contoh soal untuk memudahkan kita dalam aplikasi secara matematis. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pengertian Getaran Getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik seimbang. Sebuah benda yang bergetar membutuhkan waktu untuk mencapai setiap satu getaran. Waktu tersebut dikatakan sebagai periode dengan satuan detik. Banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda setiap satu detik disebut sebagai frekuensi yang dituliskan dalam satuan Hertz. Simpangan terjauh dari titik seimbang pada benda yang bergetar disebut sebagai amplitude. Perhatikan contoh bandul yang berayun berikut ini. Sebuah bandul dikatakan melakukan satu getaran jika melakukan gerakan bandul berpindah dari A, B, C, B, A atau gerakan dari titik asal kembali ke titik asalnya. Jika kita perhatikan, satu getaran terjadi setelah bandul berpindah sebanyak empat kali hingga kembali ke titik asalnya. Jadi, jika bandul hanya bergerak dari A ke B, berarti bandul itu hanya berpindah satu kali, sehingga dikatakan hanya melakukan satu per empat getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C, maka bandul telah berpindah sebanyak dua kali, sehingga dikatakan telah melakukan dua per empat getaran atau sama dengan satu per dua getaran. Jika bandul bergerak dari A ke B ke C ke B, maka bandul telah berpindah sebanyak tiga kali, sehingga dapat dikatakan bahwa bandul telah melakukan tiga per empat getaran. Berdasarkan definisi periode dan frekuensi yang dikemukakan tadi, secara matematis, periode dan frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N, dan F sama dengan N per T kecil. Dengan T besar sama dengan periode dalam satuan sekon, F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz, N sama dengan banyaknya getaran yang dilakukan, sedangkan T kecil adalah waktu total selama benda bergetar. Jika diperhatikan, rumus antara periode dan frekuensi memiliki hubungan terbalik. Jadi, hubungan keduanya bisa dituliskan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T, atau T sama dengan 1 per F. Secara umum, terdapat dua jenis getaran, yaitu getaran bebas, yakni getaran yang terjadi saat benda diberikan gaya kemudian dilepas, sehingga bergetar secara bebas. Getaran paksa, yakni getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, sehingga sistem tersebut bergetar. Contoh aplikasi getaran dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya getaran pada pegas, getaran pada ayunan anak-anak, dan getaran pada bandul jam. Agar dapat lebih memahami persamaan matematis yang telah kita uraikan tadi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1 Apabila sebuah bandul berayun sebanyak 30 kali selama 6 detik, Hitunglah A. Frekuensi ayunan bandul dan B. Periode ayunan bandul Penyelesaian Frekuensi sama dengan N per T sama dengan 30 per 6 Sehingga frekuensi diperoleh 5 Hz Periode sama dengan T kecil per N Dimana T kecil adalah waktu ayun Sedangkan N adalah jumlah ayunan T sama dengan 6 per 30 Sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,2 sekon Contoh soal 2 Sebuah bandul berayun dengan frekuensi 10 Hz Hitunglah A. Periode ayunan bandul B. Jumlah ayunan yang terjadi selama 5 detik Penyelesaian T sama dengan 1 per F T sama dengan 1 per 10 Sehingga diperoleh nilai periode sama dengan 0,1 sekon Jumlah getaran atau N sama dengan hasil kali frekuensi dikali waktu ayun Sehingga dapat dituliskan N sama dengan F kali T N sama dengan 10 dikali 5 Sama dengan 50 ayunan Sekian dulu ulasan singkat tentang materi getaran dan gelombang bagian pertama Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda Terima kasih telah menonton